Hai hati-hati ketika semangat yang berlebih itu datang tapi datang kumat-kumatan itu hati-hati siapa tahu itu adalah motivasi dari setan itu disitu dorongan dari set kandilaan bismillahirrahmanirrahim alaminya walakurin yadim shariha walijabatil masyarakat al-jadiratil khutusan usani biadar kita bahwa man alamani wa ulama inafi hadir kudha walqariah wa awliya iya wa manbana wa manfatah haa radhiallahu wa'alaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu kita akan menjelaskan Kajian Bidayah dan Bidayah Bidayah Sampu nanti Alhamdulillah Dini menawi Ati iro nalikosiro Adepakan marang Bidayah dan Bidayah Mautan sah mendingan Maksudnya Adepakan Biidaya Tidaya Bidayah orang gancangan orang gumbrega orang semangat lemah motel maksudnya diajak kontrol abul ilmi maksudnya kalau ngadep ilmu yang berarti diajak konlurung ilmu kok tembelar Hai atau sembelan orang gumbrega maksudnya nah ngonok ribun kan coba banget ya menyenangkan dina ilmu keabrik tapi semua temennya soalnya betul-betul nah ya naliko awal Dewi manggih semangatnya Dewi kok lemah kadosniku naliko badai nuju tinggal ini kolak dur ini ngoten lan naliko siro lako akik utawa dijak ngelakoni maksud lan tujuannya bidayah til hidayah tanca lumayani maksudnya Hai ngelan naliko awal edw nikud dikongkong ngamalakan imu kok nyumayani ngerti 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 kristasi semuanya maupun kang iku siro mengetil dengkalo demikian ketahui lah nah itu saat temen nafsu irohkan gemen lan maju marangudi hasile iku hasile ilmu iku nafsu amaro amaro kantan saat menarik lan nyocoki marang laku Allah Yes apa itu maksudnya saat temen nafsu irohkan gemen nah umpomo wiskadung ditemukan gejala-gejala virus rupa mengko-mengko rupa semaya mengko-mengko gampang menurutnya luas koper utawa wiskadung ngerti ilmu ini itu tapi dikongkong ngamalki ismu kok gampang sini kok bermenai itu semaya bahwa senangannya ya saya kapan kau ditarik pajak semaya habis maya lulusan ya begitu kira-kira maka jika ini kita temukan virus di dalam batin kita seperti ini ketahui lah yang demikian ini ini pertanda kalau nafsu kita nafsu di nafsu itu apa-apa nafsu ini apa-apa nafsu ini kategori kelas nafsu amaro nafsu amaro amaro ini akeh perintah ini akeh perintah ini dari kata amaro amaro makanya perintah tapi kalau di apa namanya al-tafdil kan jadi amaro amaro anutwacan fa'alatun fa'ala kerja fa'alatun akeh kerjani amaro perintah amaro akeh perintah cuma pengeran bocorakan nafsu le akeh perintah ini ubisu wama ubarriu nafsi inna nafsa la'am martum bisu'i aku kok berupaya keluar dari jajahan nafsu ku kok ura bisok-bisok padahal dia sadar aku nafsu ke akeh perintah itu ya nanggur minggu Allah ya sadar tapi aku pak ngterung sumi kok anel temen sih pakmu dari dari kumpungan dari jajahan apa maksudnya kok uang elmen itu dilukiskan dalam ayat itu wama ubarriu nafsi inna nafsa la'am martum bisu'i nah nafsu amaro itu nafsu sing akeh perintah contohnya padam 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 ikutku yang duit gali jahit keregk orang jalur batinnya yang ngeleng paham kakiku ya ya udah kita wasparet wiskari udut 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 padahal karena wiskok mati soalak tak tanggung 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 apamnya ngudu di sam no gapet pisah gue ya luis demkotnya ranteh ente sam sukan gitu ya lakonnya sam sukan di sini ada jualan, ketika bingung ke honi, siladuk berdiri sudah dituruh iya kan seneng apa-mana kita Citi ya Bora Kang Ari cocok ya kalau kan nendok ya Bora Citi kalau Riverpool wah seramai tenang ini Rokoknya Samsung bisa sentih kalau menit 43 ah tanggung tanggung itu benih-benih itu benih-benih itu benih-benih itu benih-benih itu benih-benih ngecos mani itu yang disebut Ammar atau Akeh perintahnya kalau mau nanti eh jenisnya warna kelumbuh nangkursi sebulan ini kan itu nah ngantuk tuh ngantuk tuh akhirnya tuh les setengah telur di tangi meh asal ya Allah oh sungkan nih hmm nah itu mending-mending ngerakoni pengertesan nah sehingga yang menurutku jenain nafsul Ammar weh sungkan kok kayak dikongsi ngeratu baiknya simposi yomongongong gitu ya biasanya ya ngerti ya nah maka nafsul Ammar termasuk kategori nafsul apet ngemboten sehingga saya ini ini pun nafsul mutmahina nafsul roh dia nafsuman dia gue sing say nafsul Ammar kemudian nafsu eh apa gue ya Allah pasti liat-liat lu disini nah nafsul mutmahina gue nafsul yang kapan dibawang melakonnya gue tenang orang itu protes nah mutmahina ini tenang dari kata itu maka maaf oke bos ngaji oke bos serba oka oke oka oke nafsul mutmahina atau disebut nafsul mutiyah nafsu sing patuh nafsu sing anut sing tarat nah weh ngantrus kalau mana nafsu rodiyah galif patuh dengan dibarengi rasa seneng seneng aku di perintah peneran konjama pati pati di perintah mesti anak tuasih mesti anak tuasih mesti anak tuasih aku percaya gak nak kira seneng langkau newes duweni duweni nafsu rodiyah mau mutiyah pertama mukmahina dulu tenang 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 patuh dua kemana jadi rodiyah nah nafsu ini serba seneng ninggal na larangan seneng ngelakon di perintah maku harap jadi nafsu nafsu yang disenengi peneran eh maksudnya tekan ini lagi sementara nek dewek nikus ikin duit tipikal dikong ngaji kong 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 supaya Bali yang milu Bali jam lo ngakalan banget ya uang jajah tetap orang ketinggalan wadah dari sekolah lo skonoh sekolah arwah tumpang banget itu ya Nah jika itu ditemukan gejala-gejala seperti ketahui lah bahwa di dalam diri kita ini ada nafsu amal yang perlu digikis pelan-pelahan gitu Hai amri kita banget ya menurut ilmu abonjolot ngelakon ilmu juga bot pada keblis hari mana bareng-bareng itu ya nyong juga demikian ropoto Hai ah gimana ini dilanjutkan Hai ono nafsu anane nafsu iroh gumregah langkiat serta demen amrik ilmu iku sejatinemong krono manut marang borongane setan kandenglah nanti awas hati-hati iki urusan batin urusan rangkat lunak urusan hati urusan hati maksudnya kebihar urusan hati Pak Ustadz urusan medias yang bakal dinilai Tuhan hampat ya in Allah Allah yang duru ila suwarikum wa abusharikum walakin Allah yang duru ila puluhiku yang dinilai Allah sesungguhnya tidak melihat casingmu tidak melihat warna kulitmu tidak melihat bajumu tidak melihat apa eh perangkat lahirmu tapi yang menjadi Tuhan perangkat lunakmu hati-hati yang dimilai Tuhan ya opos yang orang-orang hati nah maka hati-hati dengan hati saya bisa padani bener ya kan boleh lihat hati-hati dengan hati eh siapa tahu ketika di kesempatan yang lain kita di ajak tolak bulimi berat diajak ngamalna ilmu berat suatu ketika kumat begitu sesuatu apa semangat keluar biar hati-hati ketika semangat maksa yang berlebih itu datang tapi datang kumat-kumatan begitu hati-hati siapa tahu itu adalah motivasi dari setan itu disitu dorongan dari setan kandilana Hai kawas hati-hati iki napsu apa ngurangi nyongkali jamaah kemerukut mata koran kemerukut ngaji kemerukut puasa kosongan komis kemerukut kie murni hati atau dorongan dari diluar nungani siapa setan apa Hai perilaku yang sama motivasinya bisa berbeda itu biasa kita pengalaman biasa itu pas diwet-wet bapak kita sama ini radhaka dikongkong celung 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 tapi giliran pas seret kanan nilai gue oh buka nah ini hati-hati kalau pas seperti ini makat-makat lebih duit banget tapi aku taruh petugas podo-podo mangkat dikongkong ini tapi iku hasilnya tekanin gun bisa beto Oh beto meneung pomo celung ada dan tiada duit tetap berangkat dengan senang hati itu beda podo-podo dikongkong tumbas terasi podo mangkati tapi nek motive beto tekanin gun catatan itu bisa beto Hai sama karena ini semangat didorong oleh namsu apa semangat didorong oleh semangat karena lilai kalimatillah atau semangat karena eforia nah ini beda lagi umat atlet kalau emakat ulas dia kawan ulang umum saldil garang garansi buli enggak setiap kawan berangkat bisa lebih kan beda dengan yang berangkatnya lilai kalimatillah siar dan seterusnya nah itu beda lagi sama pekerjaan yang satu tahun mati berbeda catatanya berbeda makanya kita diingatkan oleh Mambo Zali di bidaya ini hati-hati kalau kita menjalani perbaikan baikin dulu itu hatimu agar kebaikan yang kita lakukan ini ada menjadi catatan baik di sisi Allah maka kita memperingatkan inamal aman bin ini hai hai Terima kasih.